Well, ini dia rebuild yang paling kalian request, yang kalian sering tanyain, Bang, kapan rebuild Nottingham Forest? Ini dia, dalam video ini gue bakal langsung rebuild Nottingham Forest. But, disini gue bakal kasih sedikit challenge, atau mungkin tantangan. Ya, kalo misalkan gak tau, Nottingham Forest di real life, wah gila sih. Ini sedikit lagi ya, Nottingham Forest ini pas gue record ya. Pas gue record rebuild ini, Nottingham Forest sedikit lagi bisa masuk ke Dreamer League. Mereka udah masuk ke final playoff championship, jadi kalo misalkan mereka menang lawan Huddersfield, ya mereka bakal se-auto promosi ke Premier League. Dan tentunya semua orang juga pengen liat Nottingham Forest buat main di Premier League lagi gitu ya. Tentunya gue juga pengen banget liat Nottingham Forest lagi berjaya gitu, apalagi bisa main di Premier League lagi gitu. So anyway, ini dia Nottingham Forest, jadi kita bakal mulai dari EFL Championship. Dan ini akan menjadi tim kedua dari Inggris yang bakal gue rebuild, yang pas gue upload maksudnya. Dan terus kemudian, ini buat board expectation, ya gak terlalu nge-expect tinggi dari petinggi juga. Disitu medium, very low, medium, very low, dan medium. Transfer budget gak terlalu besar juga, tapi ya, kita disini challenge-nya adalah cuman boleh beli pemain dari Great Britain atau dari, ya, Britania Raya. Ya, kalo misalkan gak tau Britania Raya itu negaranya apa aja? England, Scotland, Northern Ireland, dan Wales. Kenapa gak ada Irland? Ya, gue juga gak tau. Ayo, what the fuck? Kalo gak salah tuh, Irlandia misah dari United Kingdom karena sempet perang juga di tahun setelah Perang Dunia ke-1. Dan akhirnya mereka misah di 1922. Dan resmi misah di 1937. Kalo gak salah karena, ya, kepercayaan dari Irlandia juga kenapa mereka gak mau bergabung Britania Raya lagi. Gue juga gak tau, tapi kalian bisa dalemin sejarah aja. Tapi, ya, anyway, jadi kita boleh nge-rebuild atau beli pemain dari 4 negara tersebut. So, ya, kita langsung mulai aja rebuild-nya, dan ini buat rules-nya. So, buat kalian yang gak tau rebuild-nya apa, dan ini rules-nya. Jadi, target utama kita adalah juara UCL, atau mungkin kompetisi tertinggi di kontinen tersebut, ya, kalo bisa kita main di Asia. Jadi, ya, target utama kita ngejar AFC Champions League. Terus, ya, signingan pemain, atau penjualan pemain, ya, bebas, ini gimana gue, mau realistis atau gak realistis, ya, gimana gue sendiri, tergantung target utama di rebuild tersebut. Dan rules yang terakhir adalah kita gak mainin semua pertandingan. Jadi, semua pertandingan kita kasih sim, tapi mungkin 1 atau sampai 3 pertandingan bakal ada yang gue mainin, itu juga tergantung. Tapi, ya, pastinya final UCL, atau final dari kompetisi tersebut, bakal tetep gue mainin. Dan, oh iya, buat rules berikutnya, yang gue lupa, kita cuma boleh nge-sign atau ngebeli pemain dari negara Britania Raya, yaitu England, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales. Mungkin itu rules-nya, kita langsung aja lanjut ke rebuild musim pertama ini. Well, oke, ini dia, musim pertama bersama Notre Dame Forest. Jadi, ya, challenge-nya di situ, karena mungkin ya, rebuild pake challenge itu kayaknya lebih menantang juga dan lebih seru. Jadi, makasih kita cuma boleh beli dari pemain Inggris, Skotlandia, Northern Ireland, dan juga Wales. Dan, oke, kalau dari squad, oke, ini gue gak mau pake 5 back, karena gue gak ahli pake 5 back. So, perubahan taktik. Oke, mungkin karena ini pake 5 back, gue bakal pake 433 Holding, dan kemudian Joe Worrell, tuh kan. Ini, makanya harus gue pundurin. Gue gak tau ya, ini Samba, soalnya keepernya bagus, deh. Dan, mungkin pas gue liat juga, ya, keluarga negaraannya dari Kongo. Jadi, mungkin musim pertama gue simpen dulu aja, karena Samba masih bisa naik overall, tapi ya, pas kita ada promosi Premier League, baru kita baru, ya, cari keeper lain. Karena saya juga banyak pemain yang nationality-nya beda-beda, gitu. Gak cuma dari Inggris doang, tapi, ya, kita usahain di challenge rebuild ini, beli pemain dari England, ya, yang penting dari Britania Raya, gitu. Cuman, kayaknya kita perlu beli CM baru, plus kalau saya ini banyak pemain pinjemannya, jadi, ya, expect aja dengan banyak pemain yang bakal gue jual. Dan, bakal banyak pemain yang dipinjemin lagi, gitu. Oke. So, oke, dan ini dia mungkin buat penjualan pemain kita, rekapannya disini. Gue gak tau, ini kenapa pemain yang cuman kejual, cuman, ya, 2 pemain. Dan, ya, satu itu si Konate, gue pinjemin dulu aja, karena siapa tau musim depan bisa gue jual. Tapi, ya, budget kita masih punya banyak, sih, jadi, ya, semoga aja kita cukup, lah, buat beli pemain kayaknya di musim pertama ini. Karena, ya, pemain yang kejual cuman 2 pemain doang. Tadi tuh banyak, gitu, yang ditawar, cuman kayak pas udah negosiasi, malah broke down, gitu. Well, ini dia, boys, kita langsung ngebeli lifeback baru. Karena mungkin gue tau, lifeback tuh kita minim-minim banget pemain. Karena setelah gitu, umurnya udah tua dan gue coba jual juga tadi. Dan ini dia, kita nge-sign Jamal Lewis dari Newcastle United sebesar 4,3 pound sterling. Dan, ya, gue yakin, ini Jamal Lewis bisa berkembang dengan baik. Dia asal dari Northern Ireland, jadi, ya, atau Irlandia Utara, jadi eligible. So, ya, welcome to the club buat Jamal Lewis. Dan mungkin kita bakal coba nge-sign beberapa pemain lagi antara 1 atau 2 pemain lagi. Karena, ya, transfer budget kita agak sedikit menipis disini. So, ya, kita langsung lihat ya signing-an yang lain siapa. Oke, boys, jadi dia, kita nge-sign satu pemain lagi, yaitu Cole Palmer dari Manchester City sebesar 2,1 juta pound sterling. Nah, mungkin bisa dibilang ini pemain yang cukup potensial tinggi juga. Dan, apalagi, ya, dia asal dari England, tentunya. Ya, kita beli harganya murah banget, jujur. Tapi, ya, welcome to the club buat Cole Palmer. Gue yakin kayaknya bakal gue pasang jadi CAM gitu. Karena disini gue bakal coba agak berubah posisi pakai 4,2,3,1 lagi nih. Well, hold on, disini gue baru ngecek main akademi, dan ternyata posisi LM sih. Mungkin gue nggak tau ini bakal gue latih CAM, atau mungkin si Cole Palmer gue latih CAM, gue nggak tau juga. Tapi kayaknya gue bakal coba dulu aja si Stanley Barton ini latih CAM gitu. Karena mungkin ya sekitar beberapa minggu lagi bisa gue convert. Tapi, ya, daripada gue bohong-bong duit gitu, mending gue langsung promote homegrown talent kita ini, Stanley Barton. So, ya, welcome to the club pemain homegrown talent kita. Well, oke, dan, selain tadi kita beli Cole Palmer, kita juga disini ngejual Jack Cole Buck. Akhirnya, tadi dia nggak mau pindah-pindah. Akhirnya kita bisa jual ke si Fast Four. Ya, harganya murah Rp650.000. Dan si Bong kita jual ke klubnya Shandy Walsh, yaitu FKV Michelin yang seharga Rp390.000. So, ya, good luck buat mereka disana. So, ya, jadi dia mungkin Brian Oceda kita jual ke Atletico Madrid juga disini. Karena seperti yang gue bilang, rules-nya kita cuma boleh pakai pemain asal Britania Raya. So, good luck buat Brian Oceda di Atletico Madrid. Kita jual, harganya murah, tapi yaudahlah. Take it or leave it aja buat Atletico Madrid atau Digo Simeon. So, good luck disana buat Oceda. So, ya, jadi kita masih untung loh kita. Masih untung Rp100.000 tuh pas kita udah ngejual pemain dan juga players yang masuk. Kayak disitu Jamal Lewis dan Cole Palmer. Jadi ya, mungkin karena ada pemain lulusan akademi, homegrown talent, kita bisa ngehemat duit. Jadi kita bakal simpen aja duitnya buat bursa transfer musim dingin gitu. Jadi kalau bisa pemain kita kayak si Gardner atau mungkin si siapa tuh tadi, Spence, kalau bisa emang nggak berkembang, mungkin kita bakal cari pemain lain gitu. So, kita langsung lanjut ya ke pertahanan musim ke bulan Januari. Kita lihat hasil Nottingham Forest ini gimana gitu. Oke boys, ini peringkat kita aman sih. Cuman gue liat dari persaingan di EFL Championship selama paru musim ini, liat peringkat 1-7 tuh poinnya masih deket-deketan. Masih dempet-dempet gitu. Dan emang perjuangan Nottingham Forest ini ya emang kita ngejar otomatis promosi objektif kita. Tapi kalau bisa kita buat juara, masih memungkinkan juga gitu. Tapi ya squad kita juga udah lumayan berkembang juga bisa gue bilang. So ya Nottingham Forest, mari kita berjuang sampai akhir. Kita lihat sampai akhir musim juga nanti. Tapi gue bakal langsung coba cek rekapan ya hasil pemain gue yang dijual di pertahanan musim tadi sebelumnya. Dan juga tadi buat progres overall pemain kita. Siapa tau, ya bursa transfer ini kita bakal beli pemain. Alright then, jadi ada 3 pemain yang kita jual disini. Terutama kayak Kavu disini, kalau sama dia main di CDM. Umurnya udah tua juga, jadi mending gue jual. Terus Baba Fernandes, center back kita yang kurang kepake juga jadi mending gue jual. Dan keeper ketiga kita, Jordan Smith, akhirnya bisa gue jual ke Coventry City. Jadi good luck buat 3 pemain ini. Well oke then, ini dia. Gue bakal coba permanenin Jetspens. Ya perkembangan overall dia udah luar biasa juga. Jadi mending gue permanenin aja dari Middlesbrough kita belinya. So kita accept ya offernya. Thank you very much for that dari Middlesbrough. Jadi kita permanenin Jetspens, welcome to the club. Dan buat James Garner, gue gak tau kenapa dia malah gagal gitu. Padahal dia pemainin solid juga buat kita. Dan emang pengen gue permanenin, cocok banget buat gaya mainan Nottingham Forest. Kayak di dunia asli juga sama. Ya James Garner, mungkin gue harus tunggu dulu beberapa minggu ke depan biar bisa gue permanenin. Karena harganya murah loh, tadi pas gue coba permanenin 5 juta deal gitu. Sama si siapa? Rangnik tadi. Yaudah, kita liat aja nanti. Well alright then, akhirnya disini kita bisa permanenin 2 pemain. Karena ya James Garner sama Spence, dia mungkin overall udah naik tinggi juga. Jadi mending gue permanenin juga. Tapi pas gue pengen permanenin dia, harganya makin mahal. Jadi mending permanenin dari berusaha transfer musim dingin ini nih. Jadi ya Spence sama Garner, welcome to the club. Karena udah permanen dealnya. Well okay then, karena mungkin gue butuh left back cadangan. Itu tuh pemain left back kita yang aslinya cedera 5 bulan dan itu pemain pinjaman. Jadi mending gue pulangin dari ke klub asalnya. Jadi gue datengin left back cadangan karena kita masih punya Jamal Lewis. Jadi kita butuh back rotasi juga. Disini kita beli Nathan Ferguson dari Crystal Palace, klubnya Patrick Vieira. Harganya juga murah banget karena kayak kontrak mau habis. Jadi ya, welcome to the club. Nathan Ferguson 2 juta soal kita beli. Murah banget. Well boys, kalian inget sama pemain nama ini gak? Reese Oxford. Ini dulu wonder kid di career board FIFA dan juga mungkin di football manager juga. Dan ya terkenal di FIFA 1617. Ya kita bakal coba membalikan karirnya Reese Oxford lagi di tanah Inggris ini gitu. Karena ya dia was the was some tuh awal-awal bagus banget gila. Tapi gak tau karir langsung meredup. Tapi ya kita bakal coba buat menghidupkan second chance buat dia gitu. Jadi welcome to Nottingham Forest buat Reese Oxford. Kita beli seharga 9 juta. Uh, value langsung naik 12 juta. Oke, jadi kita beli murah banget gitu ya. Jadi semoga aja Reese Oxford worth it dan bisa menjadi pertahanan kuat buat Nottingham Forest sampai akhir musim ini. Dan dia akan menjadi sain yang terakhir juga di musim pertama ini kayaknya. Karena kita gak beli siapa-siapa lagi disini. Total kita berarti ngabisin, ya permanenin Spence sama Garner. Beli Nathan Ferguson dari Crystal Palace dan Reese Oxford. Abis 23 juta. Gue entah dari mana 23 juta itu dapetnya dari mana. Tapi ya, kita langsung lanjut aja ke akhir musim. Karena itu udah rekapan transfer. Selesai semua. Wow, hello! Musim pertama kita langsung bisa juara. Wow, kita cuma menelan 5 kali kekalahan doang. Beda 5 poin dong sama Fulham. Ini gila sih asli. Ini pasti akhir musimnya ketat banget. Kita mungkin berjuang sama Fulham buat bisa ngejuarain EFL Championship. Tapi oke, disini yang masuk ke playoff ada AFC Burnham Maut, KPR, West Brom, dan Sheffield United. Kita bakal lihat siapa yang bakal ikutan sama kita nanti. Dan kemudian buat disini Peterborough, Coventry, City, dan Blackpool yang degradasi ke EFL League One. Mungkin gue bakal ngecek juga headline news disini. Sekalian top scorer di Liga. Oh, what? What? Off-ground talent kita top scorer 30 gol yang dia cetak gila juga. Dan ini dia pialanya. Disitu ada ya manager kita bersama Stanley Barton. Luar biasa juga. Sampai bisa jadi top scorer. Player of the Tournament-nya juga jelas dia. Ya ini homegrown talent yang paling GG sih. Awal musim. Golden Boat winner jelas juga dia. Team of the Tournament disini. Kita lihat pemain Nottingham ada satu. Keeper kita Samba. Terus gue ada Joe Worrell. Spence, right back kita. Zinkernagel itu kalau main CAM gitu ya. Dan kemudian ada Stanley Barton. Atau homegrown talent kita. Good job guys. Sampai bisa masuk ke team of the Tournament. Kalau biasanya gue mainin gak bakal masuk sih. Yakin gue. Karena preview akhir musim tadi belum full. Karena belum sampai ke bulan Juni. Ya, yang menjuara FA Cup sih adalah Chelsea. Kita nyampe mana nih? Oke, masuk quarter final. Kalah sama Everton. Ya wajar lah. Tapi, Borne Moth hebat juga sih. Sampai bisa masuk ke final gitu. Lawan Chelsea. Wah, GG sih. Oh, mereka lawan Rotterdam United. Pantesan. Bisa ngalahin Norwich. Tim Primer League. Wow. Dan Borne Moth bisa ngalahin MU. Ya, klasik. MU, klasik. Karabau Cup yang juara adalah Liverpool. Oke, lawan City. Ini menarik juga. Championship playoff. Kita lihat ini menarik. Oke, belum main. Jadi gue skip dulu ya. Siapa yang bakal gue. Kayaknya gue yakinnya Borne Moth sih. Borne Moth yang bakal ini. Terus Super Cup yang juara Chelsea. Good job. Dan kemudian. Wow. Oke, finalnya aneh juga. Barcelona lawan Wolfsburg. 0-4 gitu. Mengingat sesuatu skornya. Terus ya. Gue gak nyangka. Wolfsburg kok suka masuk ke semifinal sama final gitu. Di musim pertama. Kalau bisa kita mulai career board. Ini agak aneh sih. Tiap rebuild kayaknya. Kita pasti ada Wolfsburg di semifinal. Tapi ya Barcelona good job juga. Yang harus di dunia asing main di Europa League. Tapi bisa juara UCL. Good job man. Dan City. Wow. City yang juara Europa League. Wow. Surprising. WCL Spurs. Ya, definitely. Musim pertama pasti Spurs. Yang juara ini. Oke, gue bakal skip dulu ke tanggal 5. Siapa yang bakal main di. Ya, pre-berleague musim depan. Dan jawabannya bener. Seperti gue bilang. Borne Moth yang masuk ke pre-berleague. Bareng kita. Berdua. Pulham, Nottingham, dan Borne Moth. Kalau dari stats. Mungkin gue bakal cek. Kayaknya paling sering main si Bryce Samba. 53 appearance kayaknya. Sama kayak si. Oh, banyak deh. Ada kayak Ryan Yates. Kanan Davis. Dan juga Sinker Nagel juga dia. Main 53 kali. Joe Worrell 52 kali. Dan kalau what goal paling banyak adalah jelas. Si Stanley Barton 32 goal yang dia cetak musim ini. GG anda plus 7. Liat tuh. Wow. Overallnya plus 7 cuy. Ya, emang homegrown talent tuh paling GG banget. Dan assistnya juga. Ya, top assist juga Stanley Barton. Tapi kalau bisa dari goal. Kedua ada Kainan Davis. Brennan Johnson juga. Dia plus 5 overall. Zinkarnagel. Dia mungkin ya efek udah agak tua juga. Umurnya cuma plus 1. Maitan disini plus 4. Luar biasa. Garner. Uh. Main 50 kali. Tapi emang karena dia mainnya CDM. Plus 6 overall juga. 5 kali nyetak goal. Luar biasa. Dan juga Ryan Yates. Ini juga tampil luar biasa sekali. Kalau Palmer kayaknya dia disini ketutup sama Zinkarnagel. Karena mainnya cuma 19 kali. 3 kali goal in. Dan 2 kali assist. Kayaknya itu deh. Problem itu juga karena ya. Liat overall cuma plus 2 doang. Mungkin next season kita bakal coba uji aja kalau Palmer gimana. Karena overall dia pasti yakin sih. Akhir musim bakal naik lagi. Yakin. Terus Sam Surich plus 3. Pahal cuma main 17 kali. Goal in 2. Jade Spence plus 4. Ini yang baru kita permanen sama si James Garner. Kemudian McKenna 1 goal. Plus 3 overall. Steve Cook ini kayak kurang berguna. Jadi kayaknya. Mending gue jual aja. Cuma kayaknya gak ada yang mau kayaknya. Dan ya mungkin segitu. Sisanya gak pada banyak yang main. Ya jaman lebih sih liat. Cuma main 25 kali loh. Mungkin efek ketutup sama pemain pinjeman yang cedera sebelum itu. Ries Oxford aja di rajin main. 15 kali main juga. 2 kali bikin assist. Dan ya luar biasa. So kita langsung lanjutnya ke musim berikutnya. Karena kita bakal langsung main di privileg. Gue harap dapet transfer budget yang cukup banyak juga. Buat musim depan. Karena kita harus gary work. Atau ya gary place beberapa pemain yang mungkin. Overall udah gak bisa berkembang lagi. Tentunya kayak keeper. Kita perlu banget cari keeper yang proper. Mungkin dari hasil. Ya. Britania Raya gitu. So ya. Kita langsung lanjut. Musim kedua. Well. Ini dia musim kedua. Kita awalin dengan penjualan pemain. Steve Cook. Ya. Center back tua kita. Kita jual ke Besiktas. Good luck disana. Terus ada Laria. Kita jual ke River Plate. Ini kok gak usah right back Canada. Jadi mending gue jual aja. Dan kemudian Sunday Silva. Ini kok usah. Winger Portugal kita. Gue jual ke Royal Unwerp. Liga Belgia. Good luck disana. Transfer budget kita disini kasih 56 juta. Not bad. Buat musim kedua. Dan. Mungkin. Kita bakal nge-sign. Ya. Beberapa pemain yang cukup mahal. Seperti ya. Dan ada beberapa pemain yang bakal gue coba jual lagi. So. Kita liat aja nanti. Well. Karena musim baru. Masuk Premier League. Kita butuh banget keeper. Yang proper. Ya. Kita tau. Si. Siapa namanya tadi? Samba. Itu kan bukan pemain asli Inggris. Dan pengen gue coba jual. Karena kontraknya udah bakal abis juga. Karena kita butuh keeper proper. Gue langsung aja beli ya. Dean Henderson. Dari Betches United sebesar 34 juta. Ya. Itu harga yang mahal. Karena value-nya juga cuma 25 juta. Tapi kita harapkan dia. Dean Henderson disini menjadi keeper. Sampai rebuildnya selesai. Mungkin. Well. Oke. Lats. Karena kita striker udah gak punya lagi yang mungkin cukup bagus. Kayak kemarin si Davis. Karena Davis kan main pinjeman. Kita beli Dominic Solanke. Dari Saint-Étienne yang sebesar 12,3. Paul Sterling. Ya. Mungkin striker yang cukup worth it juga. Dia overall langsung naik tuh. Pas gue beli. Jadi welcome buat Dominic Solanke. Dan mungkin ada beberapa lini yang perlu gue perkuat. Dan mungkin. Emang perlu butuh pemain. Ya. Lapis keduanya gitu. Jadi. Ya. Kita masih ada transfer budget cukup banyak juga. So. Langsung aja kita lihat. Siapa aja yang gue jual disini. Well. Demi buat beli Dominic Solanke. Dan nutupin biaya. Kita beli Dean Henderson. Disini gue jual Drager ke Vendor Bache. Samba ke Leicester City. Jenkinson ke Swansea City. Dan tadi tuh. Ya. Tiga pemain yang. Pindah sebelum musimnya mulai. Jadi itu. Tiga pemain yang gue jual. Dan mungkin kita bakal langsung coba beli pemain lagi. Well. Karena kita disini butuh CDM. Atau CB yang lebih proper lagi. Gue bakal coba beli disini. Trefo Caloba dari Chelsea. Sebesar 13,8 juta. Pound Sterling. Gue disini kayak agak overpaid. Buat gaji dia. Kan liat. WC 50 ribu. Ya takutnya gue overpaid. Tapi ya. Welcome to the club. Buat Trefo Caloba. Well. Selain Trefo Caloba. Gue juga beli back kanan pelapis dua kita. Brandon Williams. Gue tau harganya disini murah banget. Cuma 8 juta. Pound Sterling. Tapi gajinya agak mahal juga. Tapi ya. Kita beli dari Manchester United. Mungkin di United. Kayaknya udah gak kepake juga. Jadi mending kita beli aja kesini. So ya. Welcome Brandon Williams. Dan ya. Dia semoganya masih bisa berkembang dengan baik. Bersama Nottingham Forest disini. Oke. Berarti ini fix sih. Bursa transfer musim kedua. Musim panas ini. Kita bener-bener spending seberibat. 68 juta yang kita abisin. Dan 11 juta. 11,5 juta. Sorry. Yang pemain yang keluar. Jenkinson, Samba, Drager, dan Da Costa. Ya. Dia baru pindah ke Fluminense disini. So. Ya. Kita expect aja. Dengan. Empat pemain baru ini. Kita liat ya. Buat kedepannya gimana. Nottingham Forest. Ya. Mungkin gue gak terlalu expect tinggi buat bisa bertanding top 10. Tapi ya. Oke minimal. Ya. Di tengah-tengah Premier League gitu. So. Langsung kita lanjut aja ke pertengahan musim. Sekarang. Musim kedua. Like I mean. Oh my god. Kita masih ada di peringkat keempat loh disini. Di atas Manchester City. Dan Spurs. What? Dia unggul 10 poin dari Manchester United. Wow. Dan Aston Villa aja di atas kita ini aneh. Musim Premier League ini aneh banget. Samba. Gue gak terlalu expect tinggi Nottingham Forest. Bisa ya bersaing di peringkat top 10 ini gitu. Dan liat gue mungkin kalau kebawah Leicester City aja di peringkat degradasi loh. What? Well squad mereka bagus. Dan Liverpool aja di peringkat ketujuh. Padahal ya tim mereka masih tetap bagus gitu. Aneh. Dia next match aja kita langsung ketubah sama Liverpool nanti. Wah gila Nottingham. Mungkin ya bursa transfer ini gue gak bakal beli siapa-siapa. Pemain yang pindah mungkin tadi ada. Cuman gue loan doang. Itu juga pemain muda yang gak terlalu kepake. Yaitu back. Ya kita pinjemin ke SDWSK. Itu juga sama. Apa namanya. Biaya opsi permanen gitu. Dan gue liat top scorer disini Dominic Solanke. Dan Johnson. Ben Johnson luar biasa. Dan perkembangan squad kita ini luar biasa sekali. Sampai Palmer aja kayaknya udah plus 5 overall di musim ini. Plus 4 sorry. Plus 4 overall jadi GG juga. Dean Henderson masih bisa naik overall. Reese Oxford bisa. Ini gue pengen ubah calobah jadi CDM. Gak bisa-bisa gitu. Jadi harus nunggu waktu juga. Dan ini kayaknya gue ada opsi. Mungkin Williams bakal gue coba startingin ya. Ketimbang zaman Lewis. Ya mungkin gini. Oh wow. Wow wow wow. Nottingham Forest akhirnya bisa bermain di UCL lagi. Let's go. Wow ini gila juga sih. Chaos banget gue gak nyangka loh. Tim kita masih seadanya. Squad masih seadanya. Mungkin efek punya Dean Henderson dan homegrown talent kita yang OP banget. Dan kalian liat peringkat 3 sampai 8. Sampai ke Arsenal itu tipis banget poinnya. Ketat banget loh persaingan Premier League disini. Tapi nottingham Forest. Tim kita yang biasa aja. Underdog ini di musim baru Premier League. Ya baru promosi kita gitu ya. Kita bisa masuk ke UCL musim ketiga. Paling ekspektasi gue ya paling top 10 doang gitu. Tapi gila juga nanti om veres. Timnya berarti udah luar biasa gitu. Dan kita cek FA Cup siapa yang juara. Wow. Norwich City juga. Oke. Mereka kayaknya degradasi dan ngalahin Chelsea. Ada apa dengan Chelsea sekarang? Carabao Cup yang juara Wolverhampton. Good job. Dan buat UFA Super Cup. Barcelona lawannya City. Oke. Dan Champions League yang juara adalah Liverpool. Menang atas penalti lawan Bayern München. Europa League yang juara adalah Wolfsburg. Oke. Wolfsburg sekarang turun kasta ke Europa League. Dan kemudian. Wow kayak Arsenal. Berarti tahun 19-19 yang juara sekarang Inggris lagi Arsenal. Wow. Final lawan Bilbao juga. Kita langsung cek aja stats pemain kita di musim kedua ini. Karena gue penasaran juga sih. Ya kalau bisa gue liat dari top scorers ini. Pemain kita sih. Dari Nottingham sih. Ben Johnson. 24 gol. Dan Major of the Mount. Oke. Kita sebagai Major of the Mount. Good job men. Dan Cristiano Ronaldo aja cuma bisa nyetak 16 gol. Oke. Dean Henderson. Dia bikin 14 clean sheet. Good job. Dan ya sisanya banyak yang 43 kali main juga sih. Kayak ya. Brandon Johnson. Bukan Ben Johnson ya. Dia plus 4 overall. Goal juga cukup banyak juga. Dominic Solanke juga tanpa dugaan. Dan gue kira bakal B aja gitu. Tapi bisa nyetak 17 gol dia. Musim pertama dia bersama Nottingham Forest. Good job men. Dan gue liat dulu golnya paling baik ya. Brandon Johnson. Solanke. Terus Stanley Barton ini kalau salah. Ya home ground talent kita. Cole Palmer. Tanpa dugaan plus 7 overall loh. Wow. 10 gol dan 6 asis. Ya gue masih percaya sama Cole Palmer. Karena kayak misalnya ya overall dia bakal naik terus gitu. Dan jawabannya betul. Jadi kayak musim berikutnya. Kalau misalnya kita dapet transfer budget banyak. Gue bakal pertahanin dia sih. Tetep Solanke kayaknya juga sama. Tapi kayak kalau buat Brandon Johnson ini masih dipertanyakan sih. Masih dipertanyakan sekali. Terus Yates ini juga nyetak 3 gol. Ya rata-rata ini cuma pemain depan 4 kuartet depan kita doang. Yang nyetak gol paling banyak. Asis paling baik aja cuma 9 loh. Wow. Ini aneh juga sih. Musim paling aneh. Caloba main 33 kali ya di convert jadi CDM dia worth it juga sih. Dan ya mungkin segitu. Rhys Oxford aja gila juga. Masih bisa naik overall. Dan gue gak tau nih brand Williams ya. Dia jarang dimainin nih. Mungkin efek posisi juga sih udah ketutup sama Spence. Gue yakin. Jadi kemungkinan ya brand Williams bakal gue balikin lagi ke left back sepertinya. Dan si Ferguson sini kayaknya gak pernah dimainin. Kasian juga. Tapi kayaknya gue bakal coba ubah main di right back kayaknya. Kayaknya iya. Oke mungkin itu buat. Mungkin review squad kita di musim kedua. Kita langsung lanjut aja ke musim ketiga. So ini dia boys season 3. Mari langsung kita mulai. Dan ini dia pembelian perdana kita dalam musim ketiga ini. Kita langsung beli Legend Ipswich Town Rebuild Carboard kita. Mungkin ya kalau bisa kalian nonton Ipswich Town Rebuild sebelum sebelumnya. Pasti kalian tau dengan Jude Bellingham ini. Dia Legend Ipswich Town. No way! Kok bisa on goal deh? What the? Hah? Yang dianggap goal one bisaka apapan? Nah itu sih. Kena karma kan? Gak bisa buka celah kita. Bentar. Ini kenapa on goal? Oke stop ball kan. Kepantul nih. One bisaka nih. Ngoper. Itu gak tau yang ngoper siapa itu? Bellingham kayak ya? Bellingham malu-maluin emang. Bellingham itu nomor 22 kan? Iya. Kobol aja bingung gitu dia. Ini aneh banget sumpah. On goal dari Bellingham. Sumpah itu kalau misalnya itu menjadi goal terakhir ya. Itu goal hoki sih. Ya itu dia. Legend Ipswich Town. Jadi Jude Bellingham. Welcome to the club. Ya dia bergabung notiam forest sebesar. 63,5 juta pound sterling. Dia dari AC Milan juga. Gue juga gak tau kenapa dia harga bisa murah. Formnya poor. Oke. Kayaknya udah dia udah main per musim. Value dia langsung naik jadi 79,5 juta. Wow. Jadi thank you AC Milan dengan harga murahnya. Well mungkin musim ke 3 ini. Kita bakal sedikit melakukan cuci guna. Ya kita tau tadi sebelum kita baru beli Jude Bellingham. Baru mulai awal musim ke 3 ini. Tapi ya kita disini juga jual McKenna. Sambil McKenna kita jual ke Aston Villa sebesar 8,9 juta pound sterling. Dan David Spence. Ini right back yang mungkin di musim pertama yang berkembang dengan baik juga. Tapi sayangnya karena gue butuh replacement. Tentunya karena Brandon Williams kalau misalnya masih lumayan berkembang gitu kan. Gue bakal coba Williams taruh di kanan. Dan left back gue bakal beli baru. Paling kayak gitu. Dan left back yang gue incer disini harganya bisa dibilang cukup murah. Karena kontraknya bakal abis di musim ini. Jadi makanya bisa dapetin harga yang cukup murah buat dia. So ya jadi good luck buat mereka baru disana. Thank you jasanya setelah bawa Nottingham Forest. Ya masuk ke UCL lagi gitu. So ini dia pemain yang pengen gue beli. Yaitu Kieran Tierney dari Arsenal. Kita beli murah banget karena kontraknya mau abis juga akhir musim ini. Ya kita beli 40 juta. Dan ya itu worth it banget buat kita beli Kieran Tierney. Apalagi left back juga overall ya 8-4. Jadi ya cukup worth it juga buat memperkuat squad kita gitu. Jadi sementara Williams kalau bisa dia masih bisa berkembangan baik. Mungkin gue simpan dulu aja. Jadi ya kita lihat perkembangan brand Williams. Kalau bisa dia bagus yaudah. Berarti stay sampai musim depan. Well kita mau beli center back baru lagi. Karena ya mungkin gue tau. Gue awal pengen nyoba calobah juga. Cuman kayak ya kita kan bersaing di UCL gitu kan. Jadi mending gue beli yang ya center back proper aja. Yaitu kita beli Jogo Mesh dari Liverpool. Welcome to the club buat dia. Gue gak tau itu overpaid buat gajinya. Tapi gak tau juga karena Liverpool gajinya mahal banget. Tapi ya dia harus potong gaji buat join ke Nottingham Forest. Jadi ya welcome to the club Jogo Mesh. Kita beli 39 juta juga. Itu murah juga sih. Sama kayak kayak Tierney kasusnya. Jadi dia tuh kontraknya mau abis. Tapi akhirnya gue tawar aja harga segitu. Mau langsung diterima. Jadi ya lumayan lah. Overall suung mungkin bisa naik cepet kayaknya. Kita liat aja buat Jogo Mesh. Karena gue bakal duetin sama Rius Oxford di center back. Ya selain tadi kita beli Jogo Mesh. Kita juga jual Myton ke Southampton. Jadi mungkin kita butuh cadangan buat pemain winger kita nih. Kita masih ada budget cukup banyak mungkin. Sekitar berapa tadi? 25 juta. Jadi ya kita cari aja pemain rotasi yang proper buat bisa main di winger. Atau mungkin bisa main di striker. Jadi ya kita cari aja. Well ini dia kita beli wonder kit muda asal Wales juga. Kita beli dari Schalke sebesar 1,9 juta pound sterling. Yaitu Rabi Mantondo. Welcome to the club buat Mantondo. Dan ini akan menjadi signingan terakhir kita seperti di musim ini. Cuman gak tau nih kalau bisa ada pemain yang akan gue jual gitu. Mungkin di bursa transfer berikut-berikutnya. Ya kita mungkin bisa ya liat aja gitu. So oke guys. Jadi dia bursa transfer musim panas ini. Kita total menghabiskan 152 juta. Wow. Dan players yang keluar 55 juta. Ya penjualan termahal tuh si David Spence. Jadi ya itu sangat beruntung sekali buat bisa datengin Tierney, Gomez, Rabi Mantondo, dan Jude Bellingham. Ya kita juga bursa transfer ini dikasih budget lumayan banyak juga sih. Dan oke ini top deal sepedri ke City. Gue Redska ke Chelsea dan juga Ossie Man ke Villarreal. Wait a minute. What? Dia kayak rebuild Villarreal gue dong. Kita beli Ossie Man juga gue inget. Oke gue cek doa transfer history. Aras ini juga kita jual beberapa pemain kayak ya besok ini gue jual. Ke Norwich 2,6 juta. Gue tak disana. Hey this boys. Oh no. Kita ketemu soal PSG. Tapi bisa dibilang ini grup yang mungkin. Ya yang paling jauh paling PSG dong gitu. Tapi kalau bisa Nottingham Forest pisang NPSG. Dua kali berturut-turut. Itu hebat sih. Dan ya ini sisa grupnya. Wuh ini grup neraka sih. City, Dortmund, Lyon. Apalagi ini grup C sama. Dan grup D juga sama grup neraka. Ini tim name ini apaan? Gue juga gak tau tuh. Oke ada tim random. Masuk ke sini. Unik. Dan kemudian ya itu. Ya itu buat perlihatan grup stage-nya. Kalian banyak request juga bang. Lihat grup stage yang lain gitu. Jangan kita doang. Ya itu. Langsung advance-nya ke pertahanan musim. Buat lihat progres kita di Premier League. Ya sejauh ini lumayan sih. Kita udah memperoleh 3 kali kemenangan. Dan kita lihat progres kita di Champions League. Let's go. Yo. Lihat. Kita mimpin di grup stage Champions League kita. PSG mereka menelan 1 kali kealangan. Gue gak tau. Itu kayak mereka ketemu sama. Gue liat dulu sih. Ya. Gue liat dulu hasilnya. Tapi ya kita lolos. Trapzone sport yang masuk ke Europa League. Dan klub Bruges yang tersingkir. So PSG mereka kalah sama siapa. Bukan sama kita loh. Kita draw 2 kali sama PSG. Ya. Di first game kita ketemu PSG. Dan pas di second gamenya ketemu PSG. Oh. Mereka kalah Trapzone sport. Malu-maluin. Oke. Kita babak nomor sebesar. Ketemu sama siapa nih? Dan ya. Pion Monte Calcio. Kita ketemu sama Juve. PSG ketemu sama Dortmund. Wow. Oke. Lalu gue pengen ketemu Dortmund karena pengen ya biar Bellingham ketemu sama tim lamanya gitu. Yang menjadikan dia di ya rebuild. Ipswich Town tuh legend di ya di rebuild itu gitu. So kita liat cek di Liga. Apa kabar kita? Kalau di Liga. Wow. Kita ketiga. Tapi persaingan masih ketat banget dari peringkat 1 ke 5. Spurs gak tau kenapa jadi drop banget disitu. Liverpool masih unbeaten. 13 ya kemenangan 8 kali draw. Lossnya baru 0. Wow. Belum loss sama sekali maksudnya. Dan Chelsea disitu ya baru kalah 2 kali. Kita juga sama. Baru kalah 2 kali doang. Oke. Karena transfer budget gue nipis. Dan gue paling cuma buat perpanjang pemain doang. Buat kontrak pemain. Dan disini gue gak bakal beli siapa-siapa buat berusaha transfer musim dingin ini. So jadi langsung kita skip aja buat ketemu sama Juventus. Atau Piemonte Calcio di babak nomor sebesar Champions League. Let's go. So oke jadi dia. Buat lawan Piemonte Calcio di babak nomor sebesar. Like pertama kita bakal main di Juventus Stadium. Atau di kandang mereka. Oh hello. Mereka punya Isco di striker. Gak kebalik. Sama posisinya di bala. Terus punya Pareho. Punya masih punya Delic. Dan punya John Stones. Oke ini line-up yang cukup menarik dari Manchester City. Dan itu growth dari pemain kita juga. Ya udah lumayan berkembang. Palmer 8-2. Ya gue ekspek sih. Palmer mungkin akhir musim sama Solanke bisa 8-4. Dan Williams paling ya akhir musim. 8-2. So langsung kita quick sim. Kita lihat hasilnya. Dan oke masih unggul Juve disini. Gerard Moreno ngungguin dia awal. Oke fair play. Kita langsung bales di second leg aja. Semoga aja bisa lolos. Oke folks. Ini dia buat lawan Piemonte Calcio di babak nomor sebesar. Second leg. Kita langsung lanjut aja. Kita pasti tertinggal 1 goal dari mereka. Dan gue gak tau dari line-up mereka. Kayaknya pasti sama aja. Tapi giliran gue masuk quick sim tuh kadang suka berubah sendiri. Tapi ya langsung kita coba aja gas. Apa kita lolos atau tidak? Jawabannya. What? Lolos penalty. No. Oke. Ini sangat menyakit kan sih. Udah dibikin draw. Agregatnya. Dan ujung-ujung kita kalah penalty. Dan efek penalty dari Palmer dan Yates. Yang gagal wat masuk quarter final. Anyway. Lanjut aja ke musim berikutnya deh. Karena ya Nottingham Forest ini kayaknya timnya masih belum bisa dibilang sempurna gitu. Karena masih ada beberapa main yang overallnya belum bisa mencapai kriteria buat melawan Juventus gitu. Ya itu menjadi problem. Oke. Kita langsung advance aja ke akhir musim. Buat lihat progress Nottingham Forest pada musim ketiga ini di Liga dan juga di FA Cup. Atau di Domestic Cup lainnya. Oke. Lanjut. Well ya setelah kita debut di UCL pada musim ketiga ini. Di rebuild ini. Well at least kita bisa juara Primer League. Good job buat Nottingham Forest. Tapi ya mungkin buat musim berikutnya gue bakal langsung fokus buat memenangkan Champions League. Jadi gue bakal langsung ujung-ujungvad beli pemain mahal. Meskipun umur tua ya bakal langsung gue tetep beli. Karena ya gue punya beberapa lini atau sektor yang perlu gue perkuat lagi gitu. Dan tentunya disini Mungkin Manchester City Entah kenapa Mereka tuh Di awal musim mimpin loh Kalau salah Spurs deh Spurs sama City deh Dan akhirnya Mereka langsung drop juga Dan akhirnya kita bisa juara Cuman kalah 3 kali Kita musim ini Liverpool Gagal unbeaten Tapi ya Mereka kalahnya Hampir sama kayak kita Cuman kalah 4 kali Well Kita bakal langsung cek Emirates FA Cup Siapa yang juara Jawabannya Everton Wow Oke good job buat dia Padahal mereka semifinal Lawannya Brighton deh Gampang Chelsea kalah sama West Ham Oke Iya pas di quarter final Lawannya gampang-gampang Semua tuh Enak juga sih Oke good job Karabokap Siapa yang juara Let's go Kita juara Yaitu final lawan Chelsea 3-2 Oke itu piala kedua kita Mantap Dan kemudian Super Cup yang juara Liverpool Jelas lawan Wolfsburg Dan ini dia Piala Periber League Pertama buat Nottingham Forest Setelah mungkin bertahun-tahun Mungkin Player of Tournamentnya Adalah Alexander Isaac Dari Chelsea Go Keeper of Tournamentnya Dean Henderson Keeper kita Mantap Dan Golden Boot Yang menang adalah Mane Team of the Seasonnya adalah Ada Jordan Dean Henderson Joe Gomez Kemudian Johnson Palmer Dan Solanke Wow Solanke masih bisa Bagus nih Dan yang juara Ucala Manchester City Oke Jadi pialanya bagi-bagi Kemudian Europa League Yang menang adalah Napoli Oke All Italian Final Sebelah Itu Ya England Final Kalau ini yang menang adalah Wolverhampton Wanderers Lawannya Sevilla Sevilla downgrade gitu Yang awalnya juara Europa League Peng ngejar juara Conference League Agak aneh juga gitu Oke Kita bakal langsung coba Cek stats Buat musim ketiga Kita disini So oke Ini yang rajin main 54 pertandingan Ada Dean Henderson Joe Gomez Terus James Garner Terus Brennan Johnson Uh udah plus 5 overall Mantap Dan Kalau Palmer juga plus 5 Dan Seperti ini Asis terbanyak juga Selain Brennan Johnson Dan kemudian ada Trafford Calobah Plus 3 overall Tierney plus 3 Samuel Barton Plus 5 jadi 93 Wow Dan Solanke Plus 4 jadi 83 Iya Solanke masih bisa berkembang sih Kita lihat aja musim depan gimana Top scorer goal Kayaknya Dominic Solanke Fix Iya Kedua ada Stanley Barton 27 goal Terus Brennan Johnson 18 goal Bellingham Tanpa disangka-sangka juga Ya ini Posisinya gue ubah juga Jadi CDM CDM aja bisa nyetak 10 goal Dan kemudian Kalau Palmer Ini kayak musim terbaik buat dia 9 goal dan 9 asis Tierney 4 goal dan 5 asis Kemudian Sam Surich Dia striker rotasi Masih sering dimainin juga tuh Chris Oxford Juga 2 goal dan 2 asis Yates 2 goal Paling main rotasi Calobah juga sama Kemudian Brennan Williams Terus gue cuma main Main 21 kali Tapi at least dia bisa ngegoldin sih Oke Dia sering mainin calobah nih Kayaknya si botnya Iya Jadi si AI itu Kalau pas si match Si Williams gak dimain Tapi mainnya calobah terus Ini aneh sih Matondo aja bisa nyetak 1 goal Padahal dia pemain rotasi Mantap Dan juga Jogomes Bikin 3 asis Dan sisanya mungkin Iya Kurang keliatan Ya itu stats dari musim ketiga kita Pemen-mainnya luar biasa sekali Kita mungkin langsung advance aja ke Mungkin musim Berikutnya Well Oke dan Ini dia Awal mulai musim ketiga Karena Gue pengen banget Juara UCL Dan Jorjo Runwood Beli pemain Hasilnya ini Gue langsung beli tren Alexander Arnold Ya gue gak ada opsi lain Kalau buat right pack dari Inggris Ya gue tau Ada Rhys James Tapi mungkin Ya gak bakal terlalu nge-boost squad kita Terus kemudian ada Wanbisaka Apalagi Wanbisaka Udah gak bisa berkembang So Ya itu dia Jadi transfer target gue Cuman tren Alexander Arnold doang Yang mungkin harus kita benahi Gue gak kepikiran sih Kalau bisa CDM harus beli baru Karena mungkin Ya James Garner masih bisa naik overall gitu So Oke Disini gue bakal langsung beli Che Adams juga Dari Frankfurt Karena gue butuh striker cadangan Efek Zurich Dia pengen dipinjemin banget Jadi Ya gue pinjem ke Ormas Marcella sana Good luck disana Zurich Dan C Adams Sepertinya akan menjadi sign yang terakhir kita Tapi kalau bisa ada apa-apa Buat ya squad kita yang cedera Atau apa Mungkin Duitnya gue simpen dulu Karena masih ada Sekitar 38 juta Jadi ya Kita liatnya Bursa transfer musim dingin nanti Jadi itu buat pembelian pemain Dan jadi ya Disini kita rugi 115 juta Gue ada pemain yang bakal pindah Tapi Kita langsung advance aja Buat lihat Siapa yang ada di Group Stage Champions League Well Sepertinya ini menjadi penjualan terakhir kita Di musim ini Kita jual Nathaniel Ferguson Ke Fiorentina Gue tau karena efek udah datengin Trent Alexander Arnold Right back Atau left back Kita udah penuh banget Jadi gue tak disana buat Ya Ferguson Karena ini menjadi penjualan terakhir kita Mungkin diri Ya gak tau ya Kalau bisa rebuildnya masih lanjut Tapi ya ini akan menjadi penjualan terakhir kita Karena squad kita udah bagus banget Dari bangku cadangan Dan juga dari First Team kita Oke Jadi dia grup kita di Champions League Notion Forest Ketemu sama Roma FC Klub Bruges Dan Olympique Lyon Semoga kita bisa Ya lolos Di grup ini Dengan mudah Karena kita ketemu Sama grup Bruges lagi Tapi kita lihat aja Langsung hasilnya Ke pertahanan musim Dan juga hasil kita Di primitif Seperti apa Let's go Oh wow What? Kita unbeaten Tapi masih kalah Satu poin Dari Roma Kita gagal juara grup Wow kita gak boleh Underestimate Ice Roma nih Tapi well at least Kita masih bisa Lohos ke babak nombor susar Gue gak tau lawannya siapa Tapi kita kalau saya disini Draw 2 kali lawan Roma Iya No sorry Draw sekali Menang sekali Oke Dan babak nombor susar Oh no Oh no Ketemunya PSG Malah lawannya Lebih susah lagi kita Yang sebelumnya tadi Piamonte gak ada loh What? Tapi ya kita ketemu PSG Ini sial banget kita disini Di rebuild ini Waduh Ini kayaknya bisa dibeli Rebuild paling stress sih Karena ya Di musim sebelumnya UCL aja Kita cuma bawa ke 6 sebesar Mungkin ini lebih stressful Dari FKC ini Kak Mungkin Mungkin ya Karena tim kita udah bagus banget loh ini Tapi Kita lihat ya Lawan PSG Apa kabar Tapi Gue lihat dulu Buat hasil lainnya Buat di privilegian Dan lain-lain Kayak privilegian Kita lihat Oke Ya Efek kedatangan Alex Roder Arnold Kita baru saja menelan Dua kali kalahan Top of the league Luar biasa Dan Committee Shield disini Oke Kita kalah Ma Everton Dan kemudian disini Ini buat FA Cup Oke Baru dimainin nanti Dan Carabou Cup Oh Kita kalah Ma EMI Oke Di babak enam besar Oke Gue lihat disini Gak ada yang cedera Masih ada yang berkembang Kayak Solan Kayaknya masih naik ke 8-6 Good job Palmer masih naik ke 8-6 Garner juga masih naik ke 8-5 Dan Johnson Barton You lihat What? 9-6 Home Gruntel kita mencapai 9-6 Ini gegebat Dan Ya Masih banyak yang berkembang Jadi kayaknya Ya Gue gak bakal Beli pemain lagi Oxford disini Masih bisa naik 2 overall Musim Ya Ini Jadi Ya Gue pertanian dulu aja Buat transfer budgetnya Gara pemain yang pindah Gara pemain yang kita beli juga Jadi kita langsung lanjut ya Buat Ketemu sama PSG Oke Boys Jadi dia Buat lawan PSG Babak nomor besar Di musim Keempat kita Di UCL Sorry Musim kedua Di UCL Di rebuild ini So Oke Langsung kita quick sim Disini Lawan PSG Buat first leg Dan Oh Masih ketinggalan Satu goal kita Aduh Ya Bisa di bilang ini Rebuild ini cukup stress sih Karena gue gak terlalu Nge-expect buat Menang di second leg Tapi kita lihat aja Ya let's go Alright Here we go boys Second leg Kita bakal main di Homegroundnya Paris Di Part de Pring Oke Second leg Kita ketinggalan Satu goal juga Sama kayak musim sebelumnya Ini gue lihat Lineupnya PSG Oke masih ada Mbappé Sesuai dunia asli Kemudian ada Neymar Sarabia Kemudian Langle Dan ya beberapa main lainnya Oke Langsung kita quick sim aja Kita lihat Second legnya What the hell No way Kita ngebantai langsung No way Satu lima loh Ya Mbappé mampus loh Dan ya Lihat Tier nih Alexander Arnold Gomez Palmer Dan soalnya kayak gila Pemain bintang Kita ngegoldin semua disini GG Asli Gue gak nyangka kita bisa comeback Not yang foresty boss Senggoldold Oke boss and girls Jadi dia buat tahun Liverpool Quarter final Persentase kita Pas diperli Ketebali Liverpool tuh Tidak baik Tapi gue gak tau nih Dengan perkembangan squad kita Yang udah luar biasa Ini line up Liverpool Ya langsung kita quick sim aja Karena kita bakal main Di Anfield disini Oke First leg Kita lihat skornya Langsung kita bantai Liverpoolnya GG Udah Udah Yuk Tapi kita gue boleh nge-remehin Buat second leg Karena takutnya bakal kayak tadi Kejadian Kayak PSG tuh Hah Kena bantai Anyway Second leg disini Lawan Liverpool Kita bakal main di home ground kita Oh Tier nih Kena kartu merah Untung masih punya Jamal Lewis Sama Brandon Williams Jadi aman Oke Kita lihat skornya Buat second leg Quarter final UCL Oke Cuman draw doang Tapi at least Lolos Semifinal Dan itu progres luar biasa Wad Nottingham Forest Kita pukuin langsung liat aja Lawan kita di semifinal UCL Siapa nih Oh boy Nottingham Forest Di semifinal UCL ini Pada musim 4 rebuild Kita langsung ke tubuh Real Madrid Kenapa gak sih Real Madrid Pasti final sih Tapi Well anyway Gue pengen liat dulu Lawan kita siapa ya Di Sini Barcelona sama Chelsea Oke Masih ada Ya Saling Ini bisa El Classico Kalau final Rottenham Forest sama Chelsea Gak lolos Atau bisa All England final Wow Ini menarik sih Ini menarik Oke Langsung kita lihat ya Skornya Buat first leg semifinal ini Yuk oke Masuk kita quick sim Kita lihat skornya Dan Draw Oke Ini ekspektasi gue sih Iya sih Alright then This is it Second leg Ketemu Real Madrid Kita bakal sampai di Bera BU Gue baru nyadar Mereka punya Pogba loh Sama Mason Mount Dan Theo Hernandez Pasang di center back Oke Masuk kita coba quick sim Nottingham Forest Hasilnya Yes Let's go Let's go boys Kita masuk ke final UCL Dan akhirnya Setelah bertahun-tahun Dia ditugu oleh Nottingham Forest Kita bisa main Di final UCL lagi Let's go Kita lihat aja Dia lawan kita siapa Buat di final UCL Dan kita langsung skip aja Ke akhir musim Untuk lihat Progress kita di FA Cup Dan juga Privilege Seperti apa Huh gila Well 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 Jadi dia Kita ketemu sewa FC Barcelona Di final UCL Dan Ini konsep Pernama kali Gue ketemu sewa Barcelona di final UCL Karena jarang banget ketemu Mungkin di FIFA 22 Dan Dalam ya Karibot FIFA 22 Yang pernah gue bikin Gak pernah ketemu juga gitu Tapi ya ini Mungkin tantangan yang menarik sih So Kita bakal cek Siapa yang bakal juara Liga Dan Let's go Berturut-turut Dua tahun berturut-turut Dan tiap forest Juara Pirulic Ya cuman menelan 4 kali kekalahan Goal difference itu Kita ya Percatat goal paling banyak Tapi Ya kebobohan juga Sering banyak juga gitu Everton Tambah disangka-sangka juga Kita lihat di Pertahan musim Mereka bersaing buat Ya Menjuarai Pirulic Tapi langsung ngedrop Jadi kelima Poinnya Sama kayak Spur Cuman kalah goal difference doang Liverpool ngebadut MU juga tetap ngebadut Crystal Palace ke-6 Dan West Ham ke-9 Arsenal ke-10 Yang degradasi Full Ham, Watford, West Brom Ya tim Yoyo Wajar Dan kemudian FA Cup Siapa yang menang disini Oke Let's go Domestic double Dan ada kebukitan kita Bisa Tribal winners 3 UCL doang Yang perlu kita menangkan Ya gue harap Pusin ke-4 ini Bisa lah kita Selesaikan rebuild ini Dengan mudah Carbo Cup Kita udah lihat ya Kalau saya MU yang juara Terus kemudian Europa League Siapa yang juara nih Valencia Di All Spanish Final Wow Dan kemudian Di UCL Yang juara adalah Real Betis Lawan Ogis ini 1-4 Ya good job buat dia Hold on a minute Kalau misalnya Barcelona menang UCL Tahun ini Itu Dominasi Spanyol semua loh Dari Conference League Dari Europa League Dan juga UCL Pemenangnya Spanyol semua Tapi kita bakal coba Nge-counter itu Gue harap yang Menang ada Nottingham Forest But anyway Gue bakal langsung Nge-check dulu Stats pemain kita Sebelum kita mulai Final Lawan Barcelona ini Oke jadi dia Statsnya Dean Henderson Masih naik overall Wow Berarti dynamic potential Jalan ya Ke beberapa main disini Tentunya kayak Alexander Arnold Yang udah 90 Masih bisa Naik jadi 91 Terus kebedaan Joko Gomez ini Plus 2 Ya dynamic potential Jalan Yang paling gue gak nyangka sih James Garner sih Dia dynamic potential Jalan banget Karena dari musim pertama Dia perkembangannya Agak lambat gitu Tapi Pas musim ke-2 Ketiga Perkembangan dia langsung Gila ngebus banget gitu Jadi GG sih Buat James Garner juga Brennan Johnson Apalagi dia dynamic potentialnya Jadi signifikan banget ya Terus Cole Palmer Apalagi juga sama Eh gue baru nyadar Cole Palmer jadi kapten Oke Terus Dominic Shoyanke Disini plus 3 Dynamic potential juga jalan Karena rajin ngegulin dia Bellingham Oke udah mencapai potensial maksimalnya Stanley Barton Ini kayaknya menjadi pemain Bentar Masih lebih kuat si Itu deh Ernest Cline Di FK Seneka Sama Rijian Wahaji Tapi gak tau Overallnya sama deh Sebenernya 7 juga Soalnya Stanley Barton juga Lihat 97 ini OP juga sih Masih bisa naik overall Riz Oxford plus 2 Good job Tierney juga masih bisa naik overall Caloba plus 2 Jadi 85 Ben Williams juga Main cadangan Masih bisa naik overall Rabi Matondo juga sama tuh C. Adams juga masih bisa naik overall Ryan Yates juga sama Oh Jonathan Pansu aja Pemain gak pernah gue mainin Ya Naik overall Joe Oral Kapten kita musim pertama Kayak udah maksimal 80 Banks Pemain Akademi Yang gue promote Louis Gak naik overall lagi Dan kemudian Keeper plus 3 Lance Collier Oke It's gitu Surij dipinjem Dia gak naik overall Yaudah Goal sepaling banyak Kita lihat Solan K33 goal Stanley Barton 24 goal Palmer Palmer 22 goal Brandon Johnson 19 Dan Alexander Arnold Tanpa disangka-sangka Bisa nyetak 10 goal Padahal Ya right back gitu Dan gue kalah Ya Kalahin Bellingham Adams Dan ya sisanya Pemain defense semua sih Oke Gue baru nyadar Dine Anderson Bikin satu asis Oke Asis terbayang Kalau Palmer Oke Ini udah GG sih Kalau Palmer Gue gak salah beli dia Di musim pertama Perkembangannya Gila banget Dan terus Brandon Johnson juga Asis kedua Tapi Ya Right back juga Ya Alexander Arnold Emang wajar ya Dia rajin bikin asis juga So Mungkin kita langsung lanjut ya Buat lawan Barzona Ini stats udah gue kasih lihat semua Well so Ini udah boys Kita langsung lanjut aja Lawan Barzona Di final UCL Ini kayak first conference Gue skip aja Karena Ya you know Kita udah hemat durasi juga Dapat musim Oke Ini gue gak tau Bajunya bakal Gimana ya Bakal Nyaru atau gimana Mungkin gue bakal Aman-aman pake alternate aja deh Barzona pake alternate yang gini Oke Pake baju ucah Apa mereka sesuai Game settings Gue cek dulu Legendary Apa main ultimate ya Hmm Gue bakal coba main Ultimate dulu aja deh Sampai gue main 4 menit Dan oke Mungkin kalau buat team management Ini gak gue otak-otak Sebaik sekali Taktik udah Gue udah atur juga Dari sebelumnya Fashion heavy touch Pake 4, 2, 3, 1 Ya squad kita Emang udah merata banget Mulai dari bangku cadangan Dan lain-lain Jadi gak gue ganti Sama sekali pemainnya Ini dia Barzona Lineupnya Misalnya kalian lihat sendiri Ada Ferran Torres Werner Ansufati di depan Wah ada jago Ada bang jago coy Di left backnya Wow Terus kemudian Christensen Kayak dunia asli tuh Barzona beli Christensen juga Kita bakal main di Wembley Stadium Kita tinggal nyebrang doang gitu Gak ada jet lag sama sekali Yuk Langsung kita play patch Lawan Barzona Let's go boys Oke boys Welcome to Wembley Dan ini dia Akhirnya Nottingham Forest Bisa main di final UCL lagi Setelah 40 tahun Seperti ya Akhirnya mereka Bisa kembali main di Champions League Wah gila sih What a journey Buat rebuild ini Sebenernya gue kurang suka sih Sama baju third ya Nottingham Forest Tapi it is what it is Karena Ya Lawan Barzona Mereka bajunya nyaru Sama baju home Dan away kita Jadi ya It is what it is So Barzona mereka hoki banget Bisa lolos ke final Lewat jalur penalti Menang lawan Chelsea Padahal kalau bisa Chelsea lolos Ya all in and final Itu gila juga Tapi ya Barzona masih bisa Membuat Liga Spanyol Dominasi Eropa Karena ini ada kemungkinan Barzona buat bisa Juara UCL pada musim Ini Terus Valencia tadi Bisa kalian lihat Europa League Berkejuara Dan juga konferensi kejuara adalah Betis Dominasi sama tim La Liga Kita gak mau itu terjadi Dan pakai Nottingham Forest Ayo mungkin Musim keempat ini Akan menjadi Pertanian terakhir kita Yaitu main di final UCL Ini deh buat Nottingham Forest Dan Kita berusaha buat Mengangkat Piala ketiga UCL Buat Nottingham Forest Di UCL Mantap Dan ya emang gue udah Mantep banget sih Ini Squad kita efek kebantu Sama ground talent Yang berkembang luar biasa Apalagi dengan efek Pemain Dynamic Potential gitu kan Kayak si Dominik Solanke Itu kan dia aslinya Overall Potential dia Cuman 79 atau 80 gitu Sekarang udah 86 gitu Bakal jadi striker Ditakutin di Inggris gitu tentunya Dan apalagi ya Bakal Ngegantiin Harry Kane Juga di Timnas Jadi ya gila juga Dominik Solanke Apalagi dulu ya Gue waktu pas jaman Career board FIFA 17 gitu Gue suka pake Dominik Solanke Suka beli gue Oke jadi dia Tommy Sanjago Lineupnya Barcelona Mereka punya Danilo Mantan Real Madrid Dan Manchester City Dan juga Juventus Pake 433 Ya taktik formalnya Xavi Dengan lakukan tiket akanya Ya Ansufati Werder dan Torres Dan ini buat Notion Forest Oke Tadak Alex Ardol Ries Oxford Dan James Gardner Dapet akumulasi Tapi ini percuma Kalau bisa dapet Kuartu Kuning Mereka juga gak bakal Main di Ucah lagi Kecuali musim depan gitu Oke dan Ya gue Ekspektasi gue Tinggi disini Semoga aja kita bisa Menang UCL Di Musim keempat ini Let's go Oke Barcelona disini Mereka punya Midfield yang cukup komplit juga Rodri dan Frankie Dion Let's go boys Uh Ansufati Oke bahaya nih Ansufati Crossing kah Oh iya bener Langsung aja bermulai Dari Werner Gila crossingnya Persisi banget Dan kita ketinggalan 1-0 dari Barcelona Damn Gue gak nyangka Langsung crossing datar Kayak gitu Ansufati Tapi Well gila sih Iya padahal itu Riz Oxford bisa dapet Cuman Kakinya Werner Lebih panjang Oke 1-0 Eh men Oke awas deh Bujendal Awas deh crossing lagi nih Oke Gila Untuk digagalin crossingnya Bahaya juga Dari crossingnya Kalau mereka main datar OP juga sih Tapi memang iya sih AI itu crossing Lebih OP Daripada Ya Kita Oke Di FIFA 21 Oke Let's go Counter attack Brennan Johnson dapet No Gak bisa Disamperin langsung Sama Christensen Soalnya Oke Solanke Solanke Let's go Satu sabah Buat Totiham Ayo Comeback Comeback Satu sabah Udah bagus deh Dominic Solanke Nyata goal Gila Striker Anggalan Inggris kita deh Sekarang Dan Dominic Solanke Sepertinya juga Striker Timnas Inggris Andalan juga Mantap Gila Asis luar biasa Brennan Johnson Pahal ya Tadi gue mau coba Crossing ke dia Cuman si Christensen Tadi udah ngejar Brennan Johnson Jadi celahnya udah ketutup Jadi mending gue Bawa lari dulu aja Untung celahnya disitu kebuka Mereka pada nge-pressing Cole Palmer Mantap Bukar ruang please Oke Johnson sini Oke Cole Palmer lepas Bawa lari dulu aja Barton kebuka Stanley Barton 1-2 1-2 Watto 3 Forest Kita unggul 1 gol Dari Barcelona Mantap Mantap Stanley Barton Homegrown tell ini Boss Gila coy Mantap Stanley Barton Gila itu Asis call power Luar biasa Lihat celah Disitu kosong banget Mereka pada nge-pressing Solanke Dan Bellingham disitu Wow Mereka trauma Soalnya dibobol Sama Solanke lagi Jadi makanya pada nge-pressing Tengah semua Tapi Stanley Barton Didimin kebuka Dan 1-2 Unggul 1 gol Permainannya mantap Dari Nottingham Forest Come back yuk Come back yuk Bisa yuk Gas 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 Ayo pressing Si Sanjago Gak dapet gua Nice Bellingham Dominic Solanke Dan ada Johnson Oh 1-3 Buatnya Forest Mantap Forest Mantap Solanke juga Gila Langsung ngobrol Kepik pertahanan Dominic Solanke Kupminers Sudah ngejar dia Wah gila sih Gak ada siapa-siapa Tadi disana Mantap 1-3 Gila loh Gila Come back langsung Kita kasih seneng dulu Kita kasih senyum dulu Tadi 5 menit pertama Langsung Masuk kita Pukul 3 gitu Tandap Solanke Sini Oh Palmer Gak bisa lari Di pressing semua Dibanding lagi Bellingham Good Oke Bellingham Shoot 4-1 Gak di apa-apa Langsung 4-1 Masih first half loh Gila Mau kita apa Ini baru Ini baru Setengah lusin Baru Setengah dari 8-2 Wah gila sih Bagus permainannya Gila Oper-operannya Suka banget gue Kalau Palmer Emang GG sih Bikin 2 asis Di dalam pertandingannya Gila Oke kita mulai Langsung Second half Gila Itu Pro soft kita Udah babat Barcelona loh Ayo Mari kita Pesta goal aja Sebenernya Barcelona masih ada Perlawanan sih Yakin gue Tapi defense Defense line mereka Kenapa lebar banget deh Oke Ini ada Stanley Barton Sepertinya mereka Ganti taktik sini Oh iya bener Oke awas di Ansu Vati Masih Ansu Belinga maya kejar Eh lepas boleh Oh gitu Oke Oh no 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 Rodri Waduh Oke ditabrak gue Sip Palmer lagi Counter attack yuk Yuy yuy jalan Let's go Palmer Oh Palmer Masih Palmer Palmer shooting aja Oke Masih terlalu lurus Shooting aja Oh Kebuka Oke Rodri Awas nih What a safe Gila What a safe Dari Dean Henderson Oke Gila terbuka Lebar-lebar tadi Buat Lini tengah kita Awas nih Corner dari mereka Awas nih Jendal Mereka masih ada perlawanan Soalnya Thomas Sanjago Hampir aja si Bang Jagogolin Sip Garner Solanke Dimin kebuka Bantai 1-5 cuy Gila Dimin kosong Dominic Solanke Dan Itu menjadi goal Kedua buat dia Di pertandingan ini Asis luar biasa sekali Dari James Garner Gila Counter attacknya Emang kita jalan banget Mantap Mantap Dikejar sama si Bang Jagog Gak bisa kekejar Satu lima nih Barsona padahal Ya banyak-banyak perlawanan Di second half ini Tapi Well Tidak bisa terbendungkan Oleh Nottingham Forest Oke Bergantian main sini C Adams masuk Gantiin Brandon Johnson Kemudian tadi ada Sebagi Calobah juga main Oke Dan What Oh What a save Gue mencoba long shot aja What a save Call power hampir goal in Hampir sih Hampir sih Nah udahlah Udahlah Nih 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 Yuk Anderson maju yuk Yuk lari-lari Woyah di pressing Gue pengen nyoba Pakai Dean Anderson Maju lah So ada Dembele yang nge pressing Oke Ayo sorry Ansufati Pressing Gila Ya gue segera Majuin aja Ya udah menang jauh sih Gue kasih goal aja tuh Kasian deh Oke 25 Buat di final Uh langsung main pressing mereka Staminanya langsung abis Malmur sini Solanke Dan langsung full time whistle Padahal lagi kita nyerang Dan 25 disitu Skornya Luar biasa sekali Nottingham Forest Bisa dibilang ini rebuildnya Hampir bikin gue stress Kalau bisa final ini kalah gitu Tapi no Kita dominasi final ini Berkat goal dari Dominic Solanke Bellingham Johnson Dan juga Stanley Barton Homegrown talent kita Rebuildnya cukup seru sih Asli seru banget Karena ada challenge-nya juga Feel itu kerasa banget Dan ya Apalagi Gue enjoy aja gitu Apalagi kalian nonton gitu So thank you very much Buat kalian yang udah Nonton sepe sejauh ini Gue pamit mundur diri Mungkin kalau bisa kalian Pengen lihat konten Rebuild seperti ini lagi Jangan lupa juga buat subscribe channel ini Like video ini Dan juga mungkin share Teman-teman kalian Demi algoritma Buat ya Video rebuild ini juga So ya Gue pamit undur diri dulu aja See you next video Take care My name is Obostar And goodbye But what you can be sure of They'll find some energy When they get their hands On the trophy They'll be going man In the next few moments Here we go The Champions League winner Well this is what they wanted What emotion They've worked so hard With this trophy It's been fantastic And you can feel The emotion Natural to reflect on this bundle But so much hard work Has gone into the entire campaign Memory, memory What a celebration theme Without the chance To enjoy With your own supporters These fans have certainly played their part Hasn't they They'll save at these moments They've said it far and wide To all of their teams They're loving every minute of it And why not They deserve it Performance of fire As well as ice They help the nerve And that's what's necessary The celebration But run long Into the light Well these are the moments They have to make the most It doesn't happen very often Does it These will be photos To cherish the years to come Brilliant stuff And you are looking At the best club side In Europe In Europe In Europe In Europe In Europe In Europe